hai 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 ini definisi lingkungan terakhir untuk melakukan pembersihan terhadap wayfield yang sedari tadi di dorong oleh anak-anak adikin sport di hartan sudah melampilkan batang hidungnya ini akan menjadi momen yang cukup krusial kata kairi coba untuk jain the fine book coba untuk mendekatkan distraction mengeret karena bawah iski polis kipas bisa pun dengan belakai tapi Lordnya tak teriset dipaksakan gede-gede dari satu buah hipisnya dibukalah jana gilisnya tapi Lordnya terhasil disecure oleh untuk kata kairi itu kali kedua resahkan shutdown efek berhasil diserapkan diberikan total attack kepada double kill berhasil disecure seluruh renis be looking for another jana gini sepapun menunggu dia menjadi berikan buat dia pun harut terjatuh dan double kill untuk kewek jadi langsung dipanis memang disiplin juga ya dari onyx jadi dia bener-bener enggak mau nih sampai ada yang itu terposisinya waduh 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 jana kita again and again menjadi satu hal yang sangat-sangat mengerikan ini lagu-lagu pemain dari kipas tapi san web dragon langsung konek pulang karena jana kita hanya saja tidak kolamnya tapi sama hati berusaha untuk bisa mendapatkan pula karena jadi satu pergaga di mana dan SP pun kali ini langsung tumbang dan juga Selena mau kemana poloisky jana kiti harus pergi karena yang berbeda udah ada wesker lagi yang langsung dikeluarkan tapi untuk kali ini Patrick yang bermalam menjadi korban timpana dan juga magic penetration otomatis siapapun target yang dikena bisa diheal wah 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 dan heavy speed nya bagus banget ada dua orang tadi langsung terjadi dikeluarkan tapi ini adalah defensive yang dilakukan oleh kaya ini tadi dengan kecepatan tangannya kuat banget cepat banget licik banget dia berhasil kabur dari tersebut dengan beberapa pelain yang memiliki oleh onyx sport dengan darah yang begitu banyak tapi sapu hati berhasil menggojek pula mau pergi ke arah mana dan sapu hati beserta pemain onyx lainnya masih selamat dua untuk satu dari pertempuran yang terus jadi di dari bottom lane lihat lu sudah mulai 1v1 Rats nya yang akan menjadi tujuan dari onyx sport lihat zoning-an lagi yang dilakukan oleh seorang saat tapi dihentikan begitu saja terkenal ledakan dari angry gloom dan bahkan sangat-sangat tumpang tapi kelewet masuk area belakang dan maski tumpang kali ini tapi ternyata wala bakal coba dikejar dan sama hati maju kali sekalian depannya tapi ternyata Max yang akan dituju lagi dan lagi double kill diamankan oleh kairi tiga pemain dari begitu nova dihentikan begitu saja meskipun ada pertukaran ke arah satu pemain yaitu San miliki itu bakal berbahaya tapi kairi masih mau lebih kairi udah level 4 selipai medical point Rats nya temen-temen tepangan retribution di tangan dari suara kairi berhasil mengamankan satu buah onyx sport miliki selipai dan makan selipai stak bertahan di level yang ketiga sendirian loh disitu kairinya sangat berani tindakan yang bukan tapi kiboy force 2000 kairi ini bener-bener sulit banget untuk disentuh wah 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 sans yang masih berusaha tapi kairi gak hanya menjadi sang eksekutor tapi menjadi sang kamar untuk rekannya 911 call kairi here gila lihat dengan satu panggilan kairi berhasil mendapatkan satu semua point kill dan bakal di sisi sebaliknya farple ball bakal dirusuhin dan bakal dipaksa untuk menggunakan satu buah retribution kairi kali ini akan mendapatkan tarta tanpa retribution karena dia akan memanfaatkan kawanannya farple ball invasion dan bahkan berhasil di cover dengan bike fight dan leo morwi magical atau physical menurut tuh physical terlebih dahulu karena dive in untuk seorang kairi ini yang lebih cepat dan bakal lihat kairi masuk kairi waaah nino ditumbangkan god lanernya pincang mereka kehilangan turret platingan dan bakar kalau inner turret mereka pun juga hilang ini akan menjadi beban yang berat untuk nino karena mereka tidak punya lagi laning yang aman untuk farming sangat aman walaupun tadi terlihat dengan ada satu orang dua orang yang melakukan push tetap lilia bisa melampakkan itu pada leo morwi mendapatkan sebuah ancaman begitu berarti sedikit lagi epi tersisa tidak bakal kuat namun untuk kairi nya masih berarti kabur dia tersebut nino dengan belacing duetnya the battle mirror imed mandul ke belakang tapi malah bertemu dengan vadi tepat berada di depan kairi lepas dari kandang macan masuk kandang dinosaurus masalahnya nino dia gak kelihatan vision dari seorang kairi dan bahkan kairi itu namanya rezeki anak soleh betul namun epistinnya menjepin lagi karena drian drian yang berhasil selamat berhasil langsung dihancurkan begitu saja bahkan untuk kali ini alpurn berhasil langsung dipukul mundur ada dua player dimiliki oleh ararki OC mereka semua bergerak bersama-sama untuk bisa pergi dari area tersebut bahkan drian kendini udah sampai pula di areami tiga player dari ararki dengan hilangnya satu base ini harusnya ini akan menjadi sebuah gebrakan baru dimana mereka bisa langsung mengantangkan damage yang menuju ke arah base utama dan sedikit lagi epi tersisa di portal yang pencadu di tubuh alpurnya yang pergi dari antemun tapi alpurnya pemalahan langsung down sementara untuk pinnya berjual seorang dino sudah bisa menghilangkan siapapun pemain dari online sport tapi bestnya akan kairi menjadi kemenangan untuk online sport di royal derby yang kedua kenapa karena mereka masih mempertahankan dimana untuk ararki OC tidak bisa untuk mempertahankan dan juga game-nya oh ini siapapun yang langsungnya bakal anggap kairi edulisnya bakal muda apalagi tuh wawai loh targetnya dia ini kalau dia target karabut itu yang diinginkan itu yang diinginkan itu yang diinginkan dan bakal onyx esports merasa melalui keributan bisa langsung down gak ada lagi soft kill we are angry sudah dikeluarkan dan bakal double kill itu yang diinginkan momochat nampaknya impossible tapi bukan itu masalahnya masalahnya Minir masuk lagi ke arah belakang gak bisa di defense tidak ada satupun yang bisa masuk ke arah belakang win of danger fearless down dan this is it onyx esports menolak turun dari pujuknya dia falling dia lempar satu damage itu udah ngasih itu ada kena damage tambah kajik damage oke tapi lihat hujan asko yang bakal coba di pick up wawach dikeluarkan pedas dan mendapatkan 2 sans wawachars is on point double kill dapatkan oleh seorang kairi yang baik bahkan boots memakai soft skill yang dimiliki dari tim Revellensian dan mereka akan memaksa team fight di arah mid lane mid lane nya terbuka wawachars akan digunakan ini saatnya untuk kairi masuk dan hati-hati untuk memiliki tim Revellensian karena kairi is coming legendary didapatkan double kill dan bakal bonus karena base camp onyx esports membalas agresivitas dan tersetap ternyata dari tim onyx esports tidak ada para pembuff dan kiboy akan mendapatkan susuji tapi nampaknya time jadi terlalu dini susuji tersinggal dan tidak bisa dijemput ini berbahaya bahkan dari seorang kairi berhasil men-shallop pick up setelah susuji dua yang terkenanya bagus double kill oke possible kill tapi real world manipulation kali ini terhadap sana drift akan kali fall off no kairi sekarang udah mulai sadar dia gak bisa masuk lebih dalam seperti di game yang pertama ya makanya aku bilang bahwa ini akan repeat dari onyx esports di arah top lane sulit untuk didapankan kiboy mencoba untuk mengekik siapapun itu tapi kiboy bakal coba dimakan tapi di arah belakang lihat band dragon gak berhasil melakukan pick up dan bakat base-nya terbuka dengan sangat bebas band dragon ter-take down oh my god ini penjana duel dan ngedak bakat tidak ada kamerisasi terhadap susuji onyx esports fokuskan base-nya dan membuat EVOS Legends tertunduk lemas EVOS Legends